Yang apabila Sebanyak 4,8 kg narkoba jenis sabu dan 800 butir pil ekstasi dimusnahkan Satuan Reserse Narkoba Polres Tabus Palembang. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dan dicampur menggunakan pembersih toilet. Terima kasih. Pemusnahan langsung disaksikan ke enam bandar narkoba lintas Provinsi Riau dan Aceh yang memiliki narkotika, di mana dua diantaranya adalah bandar besar dari Tangga Buntung yang digerbek polisi beberapa waktu lalu. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkotika itu diuji lafor terlebih dahulu untuk memastikan kandungan di dalamnya. Barang bukti narkoba jenis sabu seberat 4,8 kg dan 800 butir pil ekstasi tersebut kemudian dibusnahkan dengan cara di blender, lalu dicampur cairan pembersih toilet agar zat kimia yang ada di dalam narkoba larut. Kemudian ekstasi ada yang seperti ini kita lakukan dengan sabu-sabu, kami berkoordinasi dengan bit lafor, kemudian dipilih bahwa yang terbaik adalah pengusnahan dengan sisim di blender, kemudian dicampur dengan soda api atau dengan alat pembersih lanai. Dengan demikian, senyawa kimia yang ada pada butir-butir narkoba itu bisa langsung hilang dan terkurang. Berapa banyak barang bukti yang dimusnahkan hari itu? Untuk hari ini barang bukti yang kita musnahkan itu adalah 4 LP besar, yakni sejumlah 4,83 kg sabu-sabu yang apabila kita konversikan ke rupiah sejumlah 2,4 miliar, dan 800 butir ekstasi jenis B dan superman yang apabila kita konversikan ke rupiah kurang lebih 200 juta. Jadi total 2,6 miliar yang berhasil perhitungan daripada sat narkoba pola restabes Palemba itu bisa menyelamatkan kurang lebih 30.400 pengguna. Kami menggunakan siswa anak bangsa supaya kita semua bisa aware dengan masalah narkoba ini. Para pelaku kini dijerat pasal 112 dan 114 tentang narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Emrian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati